Halo teman-teman semua, nama saya Umar, umur saya 36 tahun. Saya ingin cerita disini dengan teman-teman secara singkat. Saya ingin mengakui bahwa saya adalah penyintas orang dengan skizofrenia yang dalam masa stabil. Sebenarnya saya menderita gangguan mental ini dari kecil hingga remaja dan dewasa. Ketika saya mengalami ada yang hane dalam diri saya, saya merasa cemas, gampang sekali stres, bahkan hingga mengalami gangguan OCD. Akhirnya saya berobat ke psikiater pertama kali ketika saya kuliah semester 2, kira-kira itu tahun 2001. Saya datang ke psikiater itu sendiri dan tidak ditemani orang tua, karena orang tua saya waktu itu saya ingin ajak ke psikiater, dia menolak karena dia pikir anak saya ini tidak gila. Saya didiagnosis OCD, terutama OCD thinking. Nah disitu akhirnya saya diberi obat. Tapi sayangnya yang diberi obat itu obat kandungannya obat tidur yang saya konsumsi gitu. Jadi tidak menyentuh ke akar masalah saya untuk menyembuhkan gangguan kecemasan saya atau OCD saya. Akhirnya saya dibawa ke pengobatan alternatif seperti Rukiah Syariah, Herbal, Bekam, Pijit, dan Ramon Herbal lainnya. Tetapi sayangnya selain pengobatan itu mahal dan tidak memberikan efek yang berarti bagi saya, karena yang sakit adalah otak saya, bukan di luar otak saya gitu. Di psikiater yang kedua ini, akhirnya saya diberi obat untuk menyatukan kepribadian saya yang terpecah belah itu. Alhamdulillah akhirnya saya sembuh. Tapi akhirnya saya masih menderita lagi gangguan skizoafektif sampai hingga gangguan skizofrenia paranoid. Ya akhirnya setelah saya sabar dalam menekuni pengobatan medis, saya mengalami kepulihan, saya bisa kursus lagi, kuliah hingga sampai lulus sarjana pada tahun 2013 lalu. Ya pesan saya disini bagi teman-teman yang mengalami gangguan mental atau ada merasa keanehan dalam dirinya mengenai jiwanya atau mental yang dialaminya, jika hal itu sudah mengganggu teman-teman dalam sekolah, belajar, kuliah, bekerja, dan mengganggu fungsi sosial dan kehidupan saudara-saudara di keluarga dan maupun di masyarakat luar, saran saya tetaplah berobat ke perawat jiwa atau misalkan datanglah ke konselor, psikolog klinis, atau psikiater. Karena disitu teman-teman akan didiagnosa apa penyakit teman-teman, apakah ini stres biasa ataukah sudah gangguan penyakit mental yang harus perlu pengobatan gitu. Saya tidak anti pengobatan alternatif, ya semacam bekam, rukia, akupuntur, dan lain sebagi tidak. Cuman saya melihat pengobatan alternatif itu, kalau itu sampai memberatkan keuangan teman-teman, ya lebih baik tidak usah dilakukan, apalagi pengobatannya itu misalkan seperti memukuli, mencekik, dan lain sebagainya yang merendahkan harkat, martabat, kemanusiaan teman-teman gitu. Ya sebenarnya juga kalau saya flashback kembali tadi yang saya bicarakan, ya tidak semua terapi rukia seperti itu, kasar. Karena ada beberapa penerapis yang menerapinya dengan cara-cara yang manusiawi gitu. Kebetulan saya bertemu dengan terapi rukia itu yang tidak manusiawi cara-caranya. Saya sih mencoba menghibur kepada teman-teman semua untuk selektif dalam berobat. Informasi sebanyak-banyaknya dari orang-orang yang kompeten, jika teman-teman perlu second opinion dari orang-orang yang ahli, carilah second opinion tersebut. Dan jika teman-teman memang harus berobat ke medis, bisa berobat yang tadi saya sebutkan. Kalau malu ke psikiater atau psikoklinis, bisa ke perawat jiwa atau konseler, ataupun ke dokter umum di puskesmas. Insya Allah mereka sudah terlatih untuk menangani hal tersebut. Jika teman-teman perlu dirujuk ke psikiater atau psikoklinis, akan dirujuk ke salah satu profesional tersebut. Ya sekian dari saya teman-teman. Mudah-mudahan dengan video ini banyak yang tercerahkan gitu. Dan mudah-mudahan teman-teman yang lain bisa juga mengambil hikmah dan pelajaran dari penyakit saya yang saya alami hingga saat ini. Terima kasih.